Kasih karunia Tuhan itu nyata bagi setiap kita, bahkan maaf saudara, napas hidup yang kita hirup itu anugerah loh. Bahkan seringkali kita berpikir bahwa mengalami anugerah Tuhan itu hal-hal yang besar, waktu kita dapat uang banyak atau apa. Enggak, saudara maaf, maaf ya saya selalu berkata, hari ini Anda bangun pagi Anda bisa masih ke toilet, Anda bisa buang air kecil, saudara bisa buang air besar, itu juga adalah bukti dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, itu titus pasal yang kedua, ayat yang kesebelas sampai ayatnya yang ketiga belas. Judul perikopnya disana adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Pasal yang kedua ayat yang kesebelas, titus dua ayat sebelas, firman Tuhan berkata demikian, dan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Dua belas, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13 Kita percaya mengapa saudara sampai hari ini setia untuk mengikuti ibadah, kenapa saudara setia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, karena kasih karunia Allah itu sudah nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita semua sudah percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan kasih karunianya itu luar biasa bagi setiap kita. Nyata sekali saudara, buktinya apa kita masih bisa bangun pagi ini dan kita masih bisa menghirup udara, itu juga adalah satu pernyataan bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Bahkan maaf saudara, napas hidup yang kita hirup itu anugerah loh. Bahkan seringkali kita berpikir bahwa mengalami anugerah Tuhan itu hal-hal yang besar, waktu kita dapat uang banyak atau apa. Tidak, saudara maaf, maaf ya saya selalu berkata hari ini anda bangun pagi anda bisa masih ke toilet, anda bisa buang air kecil, saudara bisa buang air besar, itu juga adalah bukti dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, itu anugerah yang luar biasa. Ya ayat ini berkata karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan. Ya jadi apa maksud dari kasih karunia Allah bagi hidup saudara dan saya? Kenapa kita diselamatkan? Ya mengapa kita itu dipanggil? Mengapa kasih karunia Allah itu dinyatakan bagi kita? Supaya kita ini belajar meninggalkan segala kevasikan. Ya dan bukan itu saja dan keinginan-keinginan duniawi saudara ya. Di dalam hidup kita ini ada banyak keinginan saudara ya. Ada tiga keinginan yang harus kita tahu bersama ya. Yang pertama itu ada keinginan Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua ada keinginan diri kita sendiri bagi hidup kita. Yang ketiga ada keinginan setan bagi kita. Nah saudara hari-hari ini apa yang sedang kita buru? Keinginan siapa yang sedang kita ingin wujudkan dalam hidup kita? Apakah hari ini saudara sedang berusaha untuk mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidup saudara? Atau saudara sedang berusaha mewujudkan keinginan diri sendiri? Ya yang saudara punya harapan dan lain sebagainya. Atau yang ketiga bahkan. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang sedang berusaha untuk mengikuti keinginan-keinginan setan dan keinginan-keinginan duniawi dalam kehidupannya. Tapi ayat ini dengan jelas berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu membuat kita ini bertobat meninggalkan segala kefastikan. Bahkan meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Ya kita perlu berdoa saudara supaya kita ini bisa memiliki penguasaan diri supaya kita tidak terjebak dengan semua keinginan duniawi. Karena firman Tuhan berkata yang ada dalam dunia ini hanya tiga hal. Yang pertama keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau orang itu terus berburu keinginan daging, terus berburu keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, dan lain sebagainya. Berarti kita sedang mengejar keinginan duniawi dan bukan keinginan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara agar Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita bisa mencapai kemenangan dan kita dapat memperoleh perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Lalu disana dikatakan juga ayat yang ketiga belas saudara. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekarang kita masih menantikan ya, menantikan apa? Loh bukankah kita percaya Yesus sudah pasti selamat? Iya kita percaya Yesus saudara kita diselamatkan. Tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya selalu saya mengingatkan tidak semua orang Kristen masuk sorga. Tidak semua orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah tidak. Untuk bisa menerima Yesus, percaya Yesus itu mudah. Tetapi untuk mengejar perkenanan Tuhan, untuk mengejar apa yang Yesus mau di hidup ini tidak semudah kita ngomong kita menjadi Kristen. Karena itu Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan. Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah tetapi mereka melakukan gendak Bapak. Saat ini kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan bahagia. Saudara di ayat yang lain firman Tuhan berkata memang sekarang kamu mengaku bahwa kamu adalah anak Allah. Tetapi kamu belum tahu keadaanmu kelak itu seperti apa ketika Yesus menyatakan diri. Waktu Tuhan menyatakan diri disitulah kita baru tahu kita benar-benar anak Tuhan. Atau kita hanya orang Kristen yang sama sekali tidak dikenal Tuhan. Makanya Yesus berkata saudara pada hari-hari yang terakhir kata Tuhan disitulah aku akan berterus terang padamu. Bahwa aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Mari saudara sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan bahagia dan dimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di zaman akhir nanti. Mari kita berdoa saudara supaya apa kita bisa meninggalkan segala kefasikan bahkan keinginan-keinginan duniawi kita dan kita belajar saudara untuk hidup bijaksana di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan maka Tuhan itu Tuhan yang sanggup melimpahkan segala berkat-berkatnya di hidup kita. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan saudara kemuliaannya bahkan apapun yang engkau butuhkan hari-hari ini. Apa yang sedang engkau gumulkan hari-hari ini bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi yang Tuhan mau ayo kita kerjakan bagian kita maka Tuhan lah yang akan mengerjakan bagiannya. Kasih karunia Allah itu nyata bagi setiap kita. Kasih karunia Allah itu mengerjakan dalam hidup kita supaya kita bisa meninggalkan kefasikan, membuang semua dosa dan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan mau supaya kita meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kita. Dan kita belajar untuk menaklukkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan tersebut kita. Karena itu saya berdoa saudara biarlah hari ini hari demi hari kita semakin disempurnakan. Saya begitu berbahagia mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara. Ya ada banyak yang berkata bu sekarang saya semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan. Saya bersyukur saya diubahkan Tuhan. Saya bersyukur rumah tangga kami dipulihkan. Saudara itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika kita tahu ya bahwa banyak orang yang terus mengalami perubahan dan mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu saudara ya bukan kebetulan hari ini yang kau mendengarkan misbah syukur. Ya saya percaya Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita.